Baik, untuk menyingkat waktu, baik akan saya langsung silahkan kepada Bapak Didi. Waktu dan tempat saya silahkan. Saya maju aja, ini terlalu jauh soalnya. Boleh ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Yang jawab semangat, yang jawab salam saya doain. Semoga pihutang ayah ibu kalian lunas hari ini. Oh, gak punya hutang. Yang kedua, adik-adik semua, semoga nilainya 4.0. Dan lulus dengan mudah dan cepat. Amin. Terutama, semoga Allah jodohkan dengan cepat. Amin. Lebih cepat, lebih baik. Halo? Halo? Kalau saya tanya, mana-mana suaramu? Jawab. La, 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 ho, re. Coba. Mana-mana suaramu? La, 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 ho, re. Pake gerakan. Ke kanan, ke kiri lihat. La, 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 ho, re. Siap. Karena ini calon guru paut dan calon dosen paut. Karena saya juga dosen paut. Siap. Mana-mana suaramu? Oke luar biasa Halo Mana semangatmu Ini semangatku Begitu aja ya Ini semangatku Semangat Semangat Coba ulangi Mana semangatmu Ini semangatku Semangat Oke InsyaAllah luar biasa Bismillah alhamdulillah Salatu salamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdillah Ashahadu an la ilaha illallah Wa ashahadu anna muhammadan Abaduhu wa rasulah nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala ahli sayyidina muhammad Puji syukur pagi menjelang siang Saya kebahagiaan siang yang kedua ini Mudah-mudahan dalam waktu satu jam ke depan Bersama saya di gelombang 3,5 FM Selamat mendengarkan dan menikmati Berbagi belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat Hidup terarah Maslahah Barokah InsyaAllah Bapak Ibu disini Sakinah mawadah warohma Amin Baik salam hormat kami kepada Bapak Kajur Ibu Syukur dan Ibu Bapak Ibu dosen Semua yang kami hormati dan kami takdhimi Semua ini guru-guru saya luar biasa Saya alumni dari YN dan UIN Piaud ini Ibu Bapak dosen saya Alhamdulillah tepuk tangan buat beliau semua yang luar biasa Salam kenal Saya Kang Deden Asti Cianjur Jawa Barat Istri saya 4 Anaknya Anaknya Kalau ada 5 Kalau ada anak saya sekarang semester 7 Cuman yang pertama gak ada Yang kedua semester 2 kami tapi belum kuliah dulu masih Ngepalin Quran dan kitab kuning belum beres Doanya semoga putri saya yang kedua ini Hatam dengan mudah dan kitab kuningnya Lulus dengan mudah dan besok bisa kuliah bersama-sama kalian Amin 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 Yang ketiga Di pesantren Amsilati Jepara Lagi ngapalin dan kitab kuning juga Dan yang keempat sama MI di Jepara Amsilati Yang kelima Oh lima ya anak saya ya Yang kelima ikut bonus Corona Alhamdulillah ya Saya satu ponok dengan ibu dosen kita Ibu Rohana Satu di Wahid Asim dulu Yogyakarta Tepuk tangan buat beliau ya Alhamdulillah beliau sekarang jadi profesor ya Kalau saya belum profesor, provokator ya Eh udah profesor bunya Oh belum bun, oh belum yaudah Udah jadi dokter berarti Kalau saya provokator ya Alhamdulillah Baik itu kenalan saya Pekerjaan saya alhamdulillah PNS Pegawai non-stop Alhamdulillah kita sudah jalan-jalan keliling Dan hari ini kita berbagi Kita saling semangat ya Sama mahasiswa, mahasiswi Karena ini betul-betul Win tercinta harus kita banggakan Dengan prestasi-prestasi kita semua Betul gak? Tepuk sukses Di hatiku Ada cinta Di mulutku Iya yang muat Di tanganku Ada karya Sukses, sukses Yes, amin Kita sukses sudah ya Coba tepuk semua Tepuk cinta sekarang Tepuk cinta Love kecil Love sedang I love you Ulangi semuanya Tepuk cinta I love you nya sama kanan kiri ya Yang satu gini Oke Saya seran langsung di Instagram Siap Oke Tepuk cinta Bagus Iya Oke Tepuk tangan Sudah Saya matiin lah Oh begitu caranya Ini biar Oh apa Biar Viral Hari ini sudah ditonton 3,5 juta Ya Alhamdulillah Ini Guru Paut harus Menjadi konten kreator yang luar biasa Dan alumni dan dosen-dosen Paut juga luar biasa Amin Halo Baik Saya akan mulai Pagi ini Saya berawat dari apa yang saya lakukan Apa yang saya alami Saya ngalami jadi guru Paut sudah Guru SD sudah SMP sudah Jadi Ngajar S1 sudah Ngajar S2 pun sudah Sekarang Ngajar Mahasiswa Mahasiswa Win Tepuk tangan Mati Halo Dan ini kita berbagi Ada kunci sukses Bagaimana menjadi Seorang pribadi yang Betul-betul Diidolakan Rizki Menarik sama kita Pingin kaya gak Punya rumah Punya mobil Umroh haji Mau gak Lulus dengan Kamloh Mau gak Kita doain Rumusnya adalah S T Apa Ulangi rumusnya apa S itu apa Satu S S adalah Strong Y Apa Strong Y Apa Apa itu Strong Y Dorongan kuat Apa Kita Mau kuliah Kita mau bekerja Kita mau apapun Harus punya dorongan Di sini Dari hati Lillah Karena Allah Yaitu Niat Niat luruskan kuliah Di sini Kita luruskan Ini adalah panggilan jiwa kita Di sini Betul gak Yang nanti mungkin ada jadi dosen Yang nanti ada jadi guru paut Terserah nanti Apa kita Tapi kita harus punya visi Niat dari sini Maka bangun Niat dengan baik Apa yang pertama apa Strong Kenapa Ada niat Kamu kenapa Kuliah Niatnya gimana Saya mau bagikan mengalir aja Bagikan air mengalir Kalau ngalirnya ke sungai Kecomberan gimana Betul gak Jadi harus punya apa Visi Niat yang jelas Paham ya Oke Dari visi Niat ini Makanya ada Ada 4 on Bukan o on 4 on Pertama adalah Vision Vision On pertama apa Vision Membangun visi Yang jelas Dari S tadi Ada namanya apa Visi Kamu mau kemana Saya teringat Waktu SMA Saya pingin Jadi pembicara Internasional Itu Ingat gak Makanya Allah kan janji Uda'uni Astajib Laku Setuju Maka ada papatah Bahasa Jawa mengatakan What you see your mind Going to hold in your hand Apa yang kau pikirkan Maka itu akan terjadi Dalam gegaman kita Setuju Adik-adik Mikirkan Mau ngapain Dari sekarang catet Kalau udah SMA terlamat Sekarang Saya dari SMA Saya visualisasikan Seret Saya niat betulkan Mau dimanapun kuliah Tergantung kita Setuju Kalau kita hanya Gak punya visi yang jelas Gak jadi Maka saya dari SMA Dariman Lanjut ke UIN Ngambil Conseling Ngambil bimbingan penyuluhan Dan saya bikin Pakultas kuar-kuar Tukang ceramah Hanya saya Belajar-belajar Ngaji-ngaji Eh visual saya tulis Waktu SMA Di kuliah Saya tulis Impian itu Saya ingin-pingin ini Dan waktu kuliah Saya banyak aktivitas Jarang untuk nongkrong-nongkrong Saya aktif di Lembaga dakwah Sosial Sosial kemasyarakatan Di SPA Saya belajar Yang lain pada nongkrong Habis kuliah Pacaran Saya tidak Kasian orang tua kita Halo Nanti kalau ingin nikah Langsung aja Cabut nikah Karena saya nikah Semasa 7 Isi saya Semasa 3 Kalau udah kebelet Langsung aja nikah Halalin Selesai Kalau pengen nikah Karena saya Dulu kebelet Saya nikahkan Eh saya nikahkan Saya nikahin Tapi punya motivasi Yang jelas Setuju? Kalau anda pengen nikah Nggak usah pacaran Langsung aja Siap dilamar Selesai Kalau nggak sanggup Jangan Paham? Kalau punya mental Yang laki-laki Dengerin Nggak usah Macarin cewek Udah itu Ditinggal Kasihan dia Nih laki-laki Nggak tanggung jawab Laki-laki Itu buaya darat Dan wanita Racun dunia Satu sama bro Jangan terlena Dengan wanita Sekarang fokus Kuliah Semangat? Semangat? Oke Sedikit Visi Bangun Saya teringat Kemudian tulis Eh Allah ijabah Kalau ingin Jadi Paut Disini jurusannya Bagus Maka cari Sekolah paut Yang terbaik Kedua Dosen paut terbaik Siapa praktisi Paut terbaik Deketin Entah kita nanti Jadi tukang penulis buku Entah nanti Kita punya yayasan Sekolah hebat Entah nanti Jadi dosen yang hebat Pengen kuliner terbaik Maka saya cari Kuliner-kuliner terbaik Siapa pengusaha Saya deketin Saya Pengen dipembicara Waktu itu Mahasiswa Saya deketin Waktu itu masih Jaman Abu Rohana Abu Rohina Itu sama saya Jaman Pak Pauzil Adhim Abu Rohana Rohina Abu Rohina Betul ya Benar bu Gak salah Saya takut salah Pak bu Sudah Malum Mantan lupa Langsung ditulis Status Bukan Mantan Mantan teman Maksudnya Mantan seni Mantan sahabat Kembali lagi ke laptop Jadi apa tadi Deketin orang-orang Saat itu Pak Pauzil Adhim Saat itu Tungde semua ringin Pak Pauzil Adhim Dulu penulis Hebat Saya pingin Kapan Saya kaya dia Bukan Kapan dia kaya saya Kita kadang gini Ada orang sukses Kapan dia kaya saya Dia kasihan Jatuh lagi dong Harusnya kita kaya dia Setuju Saya deketin Siapa sih Saya baca bukunya Dan saya dulu Satu hari Tiga buku habis Saya lahap Dan saya jualan Depan Iain Jualan buku juga Dan bisa Buku bekas Bisa saya baca dulu Habis bekas Dibaca Dijual Set Pak Pauzil Adhim Keling Di kampus-kampus Sambil Pak Pauzil Adhim datang Dan semua Tulisannya bagus Saya pelajari Eh Saya minta Ya Allah Kapan bisa berdua Di meja Atau di kursi Sama mbaknya Kayak gitu Eh Saya jadi moderator Dan jadi asistennya Pak Pauzil Adhim Dan saya pelajari bukunya Saya bisa ngisi Materi Pak Pauzil Adhim Selainnya Saya lahap semua Langsung Halo Kemudian Pak Zenel Panani Pembicara yang ulung hebat Saya lihat Dia bisa menangiskan Eh Saya berdoa Ya Allah Suatu saat Eh sekarang jadi asisten Beliau Sekarang udah meninggal Saya sekarang Ngelanjutin materi beliau Sekarang udah gak ada Siapapun Pendonging Ada Kak Bimo Dengan suara-suaranya Saya bilang Kok dia bisa ya Lidahnya gimana ya Saya pelajari Kak Wuntan Kak Bimo Pendonging semua Saya cek Bibirnya dari mana Dari apa terbuatnya Saya cek bu Ini bu dosen Apa Saya penasaran Kalau ingin sukses Deketin orang-orang yang sudah Sudah-sudah Sukses Kak Bimo Saat itu terkena keliling Apa sih Makannya sama Minumnya sama Ayam Saya juga makan Genjer Gue juga makan Keluarnya kuning panjang Sama Bener gak Kuning panjang Gak mungkin dia Mas Intan Sama Akhirnya Saya deketin Kak Bimo Coba Lidahnya kayak apa Saya ajarin Pas dia drum band Ternyata cuma lidah Bener gak Pendongeng Public speaker Terlahir Apa telatih Telatih Anda Anda bisa Menjadi seorang pelatih Trainer kayak saya Pendongeng Saya mendongeng Saya Ambil ilmunya Paul Ziladim Ambil ilmunya Kak Bimo Sret Ternyata mudah Saya latihah Sambil di jalan Cuma gini Cuma gitu aja Masa sulit sih Bener gak Bener gak Dia punya lidah Saya juga punya lidah Kecuali saya gak punya lidah Halo Masih hidup Kemudian saya cek lagi Set Suara ayam Oh gitu Ayam sedih itu Suara gajah Ternyata saya kuasain semua binatang Gak saya pacarin Saya kuasain suaranya Karena saya langsung nikah Gak pacarin Binatang Halo Dan ini semua terlatih Maka kalau sudah punya visi yang jelas Kalau sudah punya impian yang jelas Anda tidak ada waktu untuk mohon maaf Ngabisin waktu yang tidak ada gunanya Kenapa? Visi jelas Kayak contoh Saya punya hutang Itu karena sudah jelas harus dibayar tiap bulan Di sini ada namanya melin Masker memori Menggerakkan ke sini Bekerja langsung Ada namanya action Tadi kan udah punya visi Kedua On yang kedua Action Apa? Beraksi Kerja keras Kerja cerdas Kerja ilas Di sini kita kerja Dituntut Terat Jurnanya gerak cepat Orang yang punya visi jelas Itu Habit Apa yang dilakukannya bagus dia Halo Nah maka tadi yang S nya apa tadi? Strong way Kedua Ada namanya tool Apa? Apa yang kita impikan Harus punya caranya Yaitu tool Ilmunya Metodenya Saya ingin pinter dongeng Saya kuasain caranya Siapa yang harus saya deketin? Cari orang-orang terhebat Oh kayak gini caranya Ilmunya kuasain Ingin jadi dosen Sekarang lahap satu hari Tiga buku Atau lima buku Jadi Analisa yang terbaik Seorang dosen-dosen terbaik Karena baca Kalau gak jadi dosen Gak usah baca Langsung nikah Jualan Halo Maka satu tool Miliki Saya ingin jadi apa? Saya kuasain Ingin jadi public speaker? Saya latihan public speaker Waktu itu di Amerika Ada pelatihan 15 hari Saya waktu itu Tahun 99 masih kuliah Ada kelasnya Bayarnya berapa? 29 juta 29 juta Saya mikir Ya Allah Keren 29 juta SPP aja Agak Tidak mudah Dan saya dapat beasiswa Dari semester 3 Sampai akhir Saya ada sisa Satu juta setengah Dan saya tidak pernah dikasih Orang tua jarang Saya jualan Baju dari Tasik Saya jualan buku Dan Alhamdulillah Bahagia Eh terjadi Ya Allah Ke Amerika Waktu itu Pengen ke Amerika Mohon maaf Suara saya agak Cakrak-keran Serak-serak garing Gak usah milum Gak apa-apa Memang suara saya kayak gini Halo Pas ini Ya Allah Kabulkan Ternyata Allah belum mengizinkan Saya ke Amerika Karena Bahasa Inggrisnya Juga belum pasih Sampai sekarang Sama gak bisa Tapi saya Modalnya apa? Modalnya apa? Percaya diri Ternyata Gak ikut Supercam di Amerika Waktu itu Saya cuma gini Ya Allah Walaupun saya gak ke Amerika Saya bisa nguasain ilmu Saat itu Quantum teaching Lagi-lagi Heboh-hebohnya Siapa? Quantum teaching Yang rame-ramenya Waktu itu buku itu laris Saya jualan Laris banget Dari Kaifa Saya pelajari bukunya Eh Dipanggil kemenang Habis lulus Saya jadi pembicara Quantum teaching Padahal saya belum ke Amerika Harus punya sertifikat Saya gak punya sertifikat Saya cari Siapa yang ikut Eh dapet dua orang Dari Indonesia yang ikut Itu yaitu Pak Bobby Saya deketin Pak Bobby Pak Bobby gimana? Cerita Saya serap ilmunya Pak Bobby Saya baca bukunya Bobby Karena yang lulus Bobby juga Eh Jadi pembicara kuantum Di kemenang Saya dua tahun Disewa kemenang Ngelatih Pada Widya Suara Widya Suara tau gak? Trainernya Kementerian Agama Pusat Saya langsung dipanggil Alhamdulillah Dua tahun Dapat satu rumah Alhamdulillah Sama Ari Ginanjar Ari Ginanjar tau? Yang ESQ Yang sering di TV Cuma nasibnya Kalau Pak Ari Ginanjar Sering masuk TV Kalau saya Masuk CCTV Tiap hari saya keliling Indonesia Gak apa-apa Masuk CCTV Gak masuk TV Yang penting rezekinya sama Alhamdulillah Amin Ya Allah Ya Rabbal Dan ternyata dari mana? Itu semua dari visualisasi S tadi Kemudian Toolnya kuasai Saya pengen jadi guru paut Saya sekarang gak nyangka Saya punya paut Saya bikin sekolah di Banda Aceh Quantum School namanya Saya bikin di Purwurjo SD Fund Islamic School Dan paut Besok kalau mau Skripsi Atau mau ini Ke sekolah saya aja Boleh Gratis Jauh ya Deket disini Purwurjo Saya di Purwurjo Deket satu jam setengah Dulu yang pas sarjana Banyak yang tesis Ngambil di sekolah saya Silahkan yang mau Skripsi ke sekolah Kami sudah akresia Pautnya sudah Alhamdulillah Kita punya banyak program-program Untuk Anak-anak paut Ya Di antaranya Orang tua mengajar Hadis dengan gerakan Quran dengan gerakan Sekolahnya orang tua Itu banyak Nanti bisa dijadikan Landasan referensi Kita belajar Halo Angkat tangan semua Oke Tempelin ke budak sebelah kanan Bilang Hey teman Bilang Hey teman Mulai hari ini Move on Move on Jangan lagi Mikirin orang-orang Dan mikirin masa lalu Masa lalu Rugi Menyakitkan Masa depan Tabungan Makanya Mikir Ingat orang tua Kuliah singtenanan Ojo pacaran Ulangi Hey teman Ingat Bahagia itu Milik kita Ciptakan Kebahagiaan Jangan menunggu Belajarlah Belajarlah Mulai hari ini Jangan jelekin orang lain Dosa tau Rizkimu serat Kuliahmu Sulit Makanya Muliakan Orang lain Hari ini Bertobatlah Tepuk tangan Oke Ada-ada tercinta Bapak Ibu dosen Halo S Strong Y Kita perbaiki Kalau niatnya Nanti rizginya pun Akan kecil Ada niat guru paut tuh Ah saya emang ngajar Daripada Daripada gak ada kerjaan Saya malu Satinan paut gak ngajar Maka rizginya pas malaikat Mau ngasih Nih daripada kagak ada Kenapa? Karena setengah-setengah Halo Saya sampe sekarang Gak tau rizginya Allah yang ngasih Setuju? Saya ikut CPNS Gak keterima Sekarang alamnya jadi PNS Pegawai non-stop Dan ngelatih Para guru-guru PNS Indonesia Nah kan lebih senang Lebih bener gak? Bener gak? Ini tahadus minimah Anda tidak PNS Anda tidak P3K Enggak apa-apa Tapi anda bisa bermanfaat Berbagi kepada orang lain Setuju? Syukur-syukur Anda diangkat dosen PNS Alhamdulillah Itu mah bonus Karena gak setiap orang tuh bisa Diangkat ASN Diangkat P3K Setuju gak? Syukur-syukur nanti Tapi dari mana? Dari sekarang perbaiki Anda akan dimudahkan Yang pingin PNS Yo impikan PNS Nanti jadi dosen Insya Allah Dari sekarang Karena saya dulu mungkin Impiannya gak jadi PNS dosen Saya impiannya jadi Pembicara internasional Itu aja Eh Alhamdulillah Mari ngisi kita ke Hongkong Ngisi kita Singapur Ini besok saya ngisi Desember di Malaysia Halo? Dan ternyata impian itu Eh sekarang bisa keliling Dunia Alhamdulillah Saya jadi dibagi tool leader Tiap tiga bulan Saya ke Turki Kadang ke Uzbek Kadang ke Mesir Kadang ke Mekah Madinah Umroh Seneng gak? Seneng Dibayarin lagi Ya kan nge-bimbing Halo? Saya bisa ke Mekah Bisa doa Kesempatan Alhamdulillah Dari mana? Tool Ilmu kuasain dari sekarang Jangan banyak Mohon maaf Waktu yang gak penting Anda sia-siakan Setuju? Saya lihat mahasiswa Mohon maaf Di kamar Buku aja gak punya Kan malu-maluin itu Nah terus bacanya kapan? Baca buku sama baca Whatsapp Banyak baca apa? Whatsapp Saya tuh kadang nangis Lihat mahasiswa di kamar Kok gak ada-adanya foto kopi? Kok pas mau ujian? Anda gak pasti mau ngapalin Ngapalin ujian? Analisa sekarang Coba baca buku Baca buku Sekarang pak Buku kan udah gak penting Udah ada PDF PDF yang dibaca Pusing PDF dibaca Kalau gak penting banget Ya kan? Halo? Youtube kadang Gak dibaca tentang Tentang kita Malah itu Youtube Youtube yang Film-film Halo? Sekarang saatnya kita jadi Youtuber yang terbaik TikToker TikTok terbaik Instagram Instagram terbaik Saya dari TikTok Dapet penghasilan Dari TikTok aja Lumbayan saya Dapet Halo? Anda klik Saya udah ratusan Flower Dari mana? Saya ngiklan jualan Ikut TikTok jualan Tiap hari dapet duit Instagram Saya ngiklan Dapet duit Dari mana? Itu ada toolnya Ada caranya Jangan sampai kita Hanya konsumen Beli-beli Tapi gak pernah jualan Ayo Lumi Ada apa? Mahasiswa dari sekarang Jangan banyak Main Kasian orang tua Udah cari uang Pacaran Boncengan Kemana? Kasian orang tua Bertobatlah kalian Stigfar Halo? Nih lihat ibu dosennya Punya anak-anak Pasti ingin membanggar Anaknya senang Eh pas kuliah Anaknya boncengan Pacaran Waktu kuliah gak ada Waktu ngaji gak ada Sedih rasanya Saya pengen nangis rasanya Halo? Buktikan orang tuamu Ibu bapak tau Adik-adik tau Tau gak anda Bapak ibu mau ngutang Untuk SPP kalian Untuk bekat tiap bulan kalian Saya ngerasain Jadi orang tua sekarang Kenapa? Mau ngebiayain anak Pesantren 4 Saya harus ngelolain 25 juta tiap bulan Dari mana coba? Halo? Saya ngerasain Ya Allah Jadi orang tua Ngerasain jutaan keluar Dulu mungkin Ibu bapak saya juga gitu Walaupun saya dulu Jarang dikasih uang Karena saya cari uang sendiri Nah anak sekarang Banyak yang manja Gak kerja Gak usah Online gak bisa Pacaran bulu Kan nyebelin itu Halo? Bukan gak boleh Buktikan anda Depan orang tua Dan dosen anda Coba tanya Pak dosen Yang udah punya anak Ngerasain Ngeluarin uang tuh Eh disaat anaknya Cuma saya liat Anak mahasiswa Ya Allah Ngobrol ini Terus ngapain Coba Maka hari ini Yuk buktikan Yuk Angkat tangan semua Hari ini Kubuktikan Niat saya Kuliah disini Sungguh-sungguh Kedua Kedua Tool Cara Metode Strategi Kukuasain Aku akan jadi Ahli Di bidang Piaud Tepuk tangan Luar biasa Besok Jadi penulis-penulis Terbaik Amin Kalau gak jadi dosen Jadi penulis Paut Bisa dijual Ditipin Ibu Dosen Ya iya kan Gak bisa Keluar Halo Saya Public speaker Saya nulis juga Saya jual Saya dapet nulis Saya sehari dapet 10-20 Penjualan buku Kan tinggal Di toilet Jualan Mau ngobrol Jualan Selesai Kenapa Kita bangun jaringan Dari sekarang Maka S T Tool Kedua tadi Yang onnya apa Vision Kedua apa Jangan banyak mimpi Tapi aksi Punya impian Tapi gak ada aksi Action Ayo action Siap Sekarang saya Visinya apa Saya kan udah sepuh Udah umur Maka visi saya Beda lagi Dengan visi waktu kecil Sekarang visi saya apa Bangun sekolah Dan pesantren Sekarang saya lagi bangun Pesantren doanya Di Purworejo Putangan Saya ingin membangun Pesantren yang Anak ABK juga Berkebutuhan khusus Kami lagi Lagi pembangunan Lagi mulai Proses Doanya Dan PAUD Yang berkualitas Sama SD berkualitas Saya bikin Dan saya gak nyangka Ini bukan sombong Tadus Kenapa Ternyata Saya juga dari IIN bisa membangun Sekolah PAUD Dan sekarang PAUD kami Sudah antri Kalau mau masuk Halo Walaupun Tidak harus mahal Tapi Kerasa manfaatnya Oleh orang-orang Di daerah kami Buktikan Anda besok Ayo sekarang Cari praktisi Cari dosen terbaik Anda Yang besok Anda Kedepan Yang ketiga Ada namanya Passion Tadi kan sudah dibahas Vision Passion Action Ketiga apa Passion Apa passion itu Rasa jatuh cinta Akan kerjaan Rasa jatuh cinta Anda ngambil jurusan Gak salah disini Kenapa Jatuh cinta Jangan Aku pilihannya Kayak gini Ya sudah lah Harusnya kesini Ya sudah lah Anda lebih baik keluar aja Kalau Anda gak menikmati kuliah Cari jurusan yang Anda miliki Gak usah harus di negeri Suasta Kenapa Rugi Anda Bertahun-tahun Orang tua cari Tapi Anda gak punya passion Rugi banget Saya kerja Di sebuah perusahaan Misalnya Tapi saya gak menikmati Saya cabut Ngapain kerja Gak yang dinikmatin Setuju Saya sekarang keluar Keliling Saya nikmatin Walaupun capek Tadi malam Saya beres jam 12 Ngisi maulid Ini sekarang metalis Tadi malam Ustadis Saya kalau maulid Ngisi pengajian maulid Jadi kiai Pakai sorban Pakai gamis Saya bawa hadroh Set Tadi malam jam 12 Selesai Ibu bisa lihat di tiktok Tadi malam Saya dari Kalimantan Bengkulu Istirahat Sehari Berangkat lagi Capek Sampai tetangga saya tuh Gak tau kerjaan saya tuh Apa yang tetap Sampai pulang Cet bawa koper Saya umroh 16 hari ke Turki Tetangga saya gak tau Saya dari Turki Dan umroh Saking gak taunya kerjaan saya Karena saya Karena paling dari luar kota Sampai sening Kalian rumah aja Tetangga Karena saya gak pernah izin Ke tetangga Mau kemana Kecuali haji kemarin izin Karena haji memang Pada tau Karena saya ingin ini Kalau umroh Saya tiba-tiba berangkat aja Halo Masih hidup? Semangat? Mana semangatmu? Semangatmu 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 Sampai ditanya Kang Dedin Kerjaan tetap Kang Dedin apa? Saya jawab Saya gak punya pekerjaan tetap Tapi tetap Ya Lebih baik Gak punya kekerjaan tetap Tapi tetap Terus gaji tetap Saya gak punya gaji tetap Tapi tetap punya gaji Enak yang mana? Enak punya kerjaan tetap Punya gaji Ya kan? Bener gak? Saya gak punya kekerjaan tetap Tapi tetap bekerja Tapi punya Gaji Itu aja Yang penting apa? Pas butuh Ada dan cukup Selesai Pingin ke Eropa Ada Dan cukup Itu aja Pingin beli mobil Ada Daripada punya gajian tiap bulan Pingin beli mobil Gak bisa Hutang dulu Pingin haji Umroh Lama Nah itu memang rezeki masing-masing Lebih baik Kita wang sinawang Halo Mungkin yang dilihat kita Keren ya ternyata Sama semua Kita lihat Ibu-ibu di depan Ih keren banget ya ini Gak tau keluarganya kayak apa Keren Iya Anda lihat saya Iya keren Gak tau saya juga ngurusin anak dan istri Hutang kemana-mana Tau gak kan? Gak tau Makanya kita lihat Yang penting positifnya Saya lihat Ibu dosen di sini yang berdiri Saya lihat positif mereka Bapak ibu Adek-adek lihat saya Lihat positif Jangan lihat negatif Jangan terjebak dengan pikiran negatif Satu Anda Dosa Kedua Rezeki Anda Pindah ke saya Contoh Anda ngomongin kejirikan saya Ini Rezeki Anda ketarik ke saya Dosa saya Ketarik Anda Kan rugi Setuju gak? Angkat tangan lagi Ya teman Hey teman Jangan lagi Menjelekan Membuka aib Menjelekan Orang lain Karena kamu Sudah jelek Setuju Anda tuh punya aib Kalau dibongkar Setuju gak? Saya punya aib Di mata Allah Gak ada yang sempurna semua Setuju? Halo? Punya masalah masing-masing Kalau dibongkar Itu punya masalah Cuma kita aib Ditutup Allah Sudah kita pikiran positif aja Paham? Ulangi S Strong Dua Tool Cara metode Dikuasain Sekarang kepahudan Kuasain Materi Materi Dosen Kampus Kuasain Oke Ketiga Habit S-T S-T-H H-nya apa? Habit Habit itu apa? Kebiasaan Kebiasaan Dari sekarang Lakukan Habit Maka Empat Rumusnya Paksa Bisa Biasa Budaya Ulangi Ulangi Paksa Bisa Biasa Budaya Kita Kita Mau Membentuk Karakter Anak Maka Dipaksa Dipaksa Dengan Apa? Bikin SOP Saya dipaut Bikin SOP Itu sebenarnya Paksaan Tapi gak sadar Mereka Dipaksa Makanya SOP Akhirnya Dia jadi Bisa Udah Bisa Jadi Ter Kalau Udah Terbiasa Jadi Bu Itulah Karakter Kita Maka Anda Sekarang Paksakan Ada Waktu Kosong Paksakan Baca Paksakan Aktif Dunia Sosial Dunia Mana Paksakan Nanti Akan Terasa Saya dulu Banyak Magang Orang Mungkin Dulu Tahu Tung Desem Waringin Membicara Internasional Yang bagi Duit Ratusan Juta Di atas Helikopter Saya cari Orangnya Dimana Kalau ada Saya Deketin Eh Ada Pelatihannya Waktu Tahun 2000 Saya masih Semesar Berarti Tiga Lima Datang Pelatihan Seminar Motivasi Dari Tung Desem Saya Bayar Waktu Itu 100 Ribu 100 Ribu Waktu Itu Sekarang Mungkin Sejuta Mungkin Karena Saya Gak Pernah Ngitung 100 Ribu Itu kan Waktu Kita Teh Waktu Itu 210 Kurang Lebih SPP 160 Saya 210 Adik Kelas Saya Kan Adik Kelas 180 Saya 210 210 Paling Murah Sedunia Waktu Itu Belum Ada Sekarang Berapa 9 Juta Enggak Yang S1 SPP Wow 9 Juta 8 Juta Mikir Anda Bayar Sendiri Apa Orang Tua Mikir Tuh Makanya Mikir Nih Rasakan Halo Cari 9 Juta Hari Gini Mudah Ata Sulit Sebulan Ya Allah Tanya Bu Dosen Tanya Gaji Bu Dosen Berapa Halo Ada 9 Juta Ah Bohong Ada 9 Juta Gaji Guru Paut Coba Lihat Di Jogja 1,5 Tanggal Satu Gajian Tanggal 5 Koma Mereka Tanya Betul Nggak Anda Besok Jadi Guru Paut Dosen Paut Dosen Paut aja Guru Paut 1,5 Dosen Paut Lumayan Tanya Dia Saya Juga Gatau Dosen Paut Berapa Gaji Halo Yuk Tapi Jangan Lihat ke Gaji Saya Waktu Ngajar TK Di Jogja Saya Ngajar SD Di SD Kanisius Kristen Sampai Kanisius Ada Kanisius Ada SD Saya Ngajar Di Sana Terus Ngajar Di Gorongan Di Gorongan Terus Saya Ngajar PAI Dan Quran Saya Ngebayangin Gaji Waktu Saya Waktu Itu Gaji Saya Per Bulan 2M Makasih Mas Katanya Saya Jawab Dengan 2S Sama Sama Tapi Apa Tiap Bulan Saya Senang Dikasih Kemeja Gak 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 Beli Gratis Akhirnya Saya Jadi Jambon Penjaga Masjid Dan Kebon Saya Di Gejayan Habis Di Wahid Asim Saya Ngabdi Pakai Jalal Saya Keliling Melatih Guru-guru TPK Di Sleman Saya Melatih Dari Wahid Asim Saya Bidang Pendidikan Sama Pakai Badu Tamam Pakai Badu Tamam Sekarang Dia Di LPM Saya LPM Beliau Sekarang Di Dirjen Di Pusat Kemenang Saya Irjen Halo Dan Alhamdulillah Keliling Ilmu Itu Manfaat Pakai Amalkan Latih Guru-guru TPK Dari Wahid Asim Kamu Yang Melatih Saya Keliling Naik Sepeda Naik Sepeda Ya Allah Naik Pantai Zaman dulu Sekarang Sepeda Udah Nggak Ada Dulu Parkiran Sepeda Semua Sekarang Nggak Nggak Ada Semua Motor Keren Kan Beli motor Mahal Saya naik Sepeda Ngetik Dulu Masih Pakai Mesintik Sekarang Enak Ngahapus Nggak usah Pakai Tipek Kita Masih Mesintik Pas terakhir Alhamdulillah Kebahagiaan Komputer Itu juga Pusing Pakai Rumus Apa Dulu Tuh Ah Udah Nggak Kepikiran Saya Lebih baik Ngetik Aja Daripada Pakai Komputer Atau Serahin Kerental Selesai Bener Nggak Tapi Saya dulu Bisnis Ngetik Semua Pokoknya Apa Ada yang Duit Saya Duitin Mahasiswa Nggak bisa Bikin Presentasi Saya yang Bikin Karena Saya Hatam Kuliah Saya punya 12.000 Buku Saya Nggak dijual Nggak Saya bawa Saya ngajar Di kabus Kesehatan Eh Mahasiswa pada pinjem Nggak balik lagi Pinjem Dosa Balik Pak Bukunya bagus Iya Balikin Nggak Ternyata Buku saya sekarang Paling sisa Harusnya 7.000an Halo Dari mana Itulah tuh Tadi Tapi harus punya Habit Halo Jangan lihat Gaji Gaji berapapun Yang penting Bahagia Itu aja Kuncinya Dikasih 3 juta Nggak apa-apa Kasih 10 juta Bagus Nunggu besok Saya jadi menteri Semua dosen paut Saya naikin Gajinya tuh Dokter sama dosen paut Dan guru paut Lebih gede Guru paut dan dosen paut Besok Tapi nunggu saya menteri Besok Pak Prabowo Pak Teden Menteri pendidikan Siap Wah saya anggarkan saya Catat Pak Prabowo Mungkin nggak Siapa tau Saya jadi menteri pendidikan Saya bangun tuh Sekolah paut Guru paut Dosen paut Wah gajinya lebih gede Dengan dokter Catat Rekam itu Biar jadi doa Malaikat rahmat Ada hari ini Kata malaikat Deden Deden Siapa tau Besok di hijab Saya kadang Ngomong kayak gini Coba nyeplos Jadi saya Ya iya mungkin Amin Kata Ustaz Yusuf Mansur Ini gaya Ustaz Mansur Arodallahu Say'an Ayyaku Lalahu Kumfayakun Kata Ustaz Yusuf Mansur Kata A'agin beda lagi Udah capek Juga Juga Talen show jadinya Halo Nggak saya coba-coba Semua Jadi saya Ustaz pun Saya kuasin tuh Aribin ilham A'agin semua MJ Aribin ilham Suaranya dari sini Fakir cintanya Miskin ridonya Astaga Aribin ilham Iya kan Yusuf Mansur dari sini A'agin dari sini MJ Teromain Terlalu Saudara-saudara Setuju tidak Jagalah hati MJ MJ disini MJ tau Hakekat Jenudin MJ Almarhum Ini enggak keumuran Yang ini keumuran Berarti sama-sama tua kita Ini MJ Hakekat puasa Membentuk manusia Bertakwa Intinya Pengendalian diri Masih banyak Saudara-saudara Yang hidup di bawah garis Kemiskinan Maka kalau kita Diberikan Keluasan rizki Disana Ada hakna yatim Janda-janda tua MJ Waktu itu Kata MJ Dia suka gini Iklan Layanan ini Terselanggara Atas kerjasama RCTI Dan larutan Penyegar cap Kaki tiga Ingat enggak Ya waktu nonton Saya dulu Idolanya siapa Pak MZ Sama Bung Karno Dan A.A.Gim A.A.Gim Satu pondok Sama saya Di Tasik Di Manonjaya Miltaluhuda Halo Dan ini Saya ingin Oh makan sama Ini semua Kenapa saya enggak bisa Itu semua Terlatih Bukan telahir Maka saya kuasain Semua urusan dosen Saya kuasain Saya ambil Saya juga ngajarin Jadi dosen Ya ahlam lang Merasakan jadi dosen Sekarang dosen terbang Ya enggak apa-apa Terbang terus Halo Penulis Saya nulis Ngerasain Rizki dari nulis Apalagi Entrepreneur Saya jualan Saya kalau Carefree day Saya jualan keliling Di alun-alun Duduk mana sama istri Saru aja Yang jualan Kang Deden Masih kurang Masih Ada orang kan Menyebalkan itu Lagi jualan baju bu Saya ambil dari Bandung Di alun-alun chat Pada Deden Masih kurang Terus Masalah buat lo Yang jualan gue Kenapa yang lo yang bermasalah Orang itu Netizen Nyebelin Harusnya bersyukur Betul enggak Kita tuh kan harus Satu Writer Public speaker Entrepreneur Kuasain kita Halo Kita enggak akan Minta-minta Saya enggak pernah Sekolah minta-minta Proposal Pak ini enggak Tahu-tahu Ada yang ngasih Saya terima Ya kalau dikasihkan Terima Saya tiba-tiba Pada Deden Nih Saya masih inget Saya beli Di Informa Bu Waktu itu saya punya Duit sedikit 60 juta Di ATM Gaya Sedikit Sombong Biar Dosen Gaya Saya beli kursi Istri saya bilang Abi Uangnya ada Ada Waktu saya mau bikin SD pertama Bikin peralatan Pas habis 60 juta Saya ngos-ngosan juga Sebenarnya Bila orang Wadi Kasian istriku Saya takut istriku Ya Allah Udah milih Ternyata enggak jadi Hanya saya cek Bu cek Ada Alhamdulillah Saya bilang Abi Mas Yersisa Misalkan Bagi Allah Kuhn Bayangkuh Terus nanti besok Besok minggu depan Ada yang ngasih Eh minggu depan Betul Saya dipanggil Ibu-ibu Bukan maklampir Ibu-ibu Pak Deden bisa ke rumah Saya panggil Pengusaha Ternyata cucunya Sekolah di saya Saya enggak nyangka Anaknya di YN Udah lulus Pak Deden Terima kasih Anak saya sekarang Mau ke Kudus Pasar dan tafid Quran Hubungannya apa Dengan saya Itu kan sekolahnya Pak Deden Nah saya kan Enggak ngajar Tepekinya sore Di Pak Deden Yang ngajar Pak Deden Yang motivasi Pak Deden Yang mana bu Ya Allah itu cucu ibu Iya Ternyata dia pengusaha sukses Anaknya di saya Cucunya enggak tahu saya Akhirnya Pak Deden Makasih banget ya Ini Berkat Pak Deden Pas ditanya anak saya Siapa idolanya Pak Deden katanya Bener bu Saya jadi idola dia Iya Dan dia pengen Hapalan Quran Padahal pendiam Mau ngapalin Ibunya Nanainya seneng Dikasih satu tas Pak Deden Dicek Pas saya lihat uang Seratus ribuan Terus kepok Saya enggak percaya kan Takutnya palsu Pak Deden hitung Pas itu enggak mungkin Pengusaha dia Pas saya hitung Bu Saya enggak mungkin Bisa kehitung semua Capek Ini berapa Yaudah hitung sendiri Ya sudah Kalau enggak mau tahu Saya bawa aja Bu makasih Ini buat apa Pokoknya Pak Deden Lakukan semau Pak Deden Membuat apa Pak Deden Terserah Beneran Alhamdulillah kursi tadi Kebayar lagi 60 juta Sisa 40 juta 100 juta Halo Dari mana Allah kirimkan lewat Si ibu tadi Si istri saya bilang Umi Isi saya Abe Kayak film India Toje deka Ini udah jam berapa Enggak sadar saya Oh masih Soalnya saya ngisi Biasa 4 jam Ini sejam Halo Ini kebangetan Ngasih jam Sejam Sejamnya kayak 5 menit Bagi saya Halo Sobong dikit Umi Tebak Aku bawa apa Uang Berapa 20 juta Salah Hitung Pasti hitung Isi saya Enggak mau Takut setruk Kata yang hitungnya aja Om banyak 100 juta Akhirnya nih 60 juta kebayar Balikin lagi ke Abi 40 Kita Beli tanah Atau apa Alhamdulillah Tiba-tiba bisa beli tanah Dari mercut Untuk apa Saya untuk sekolah Dan pesanan aja Saya cari uang juga buat Apa lagi Capek Ngumpulin uang Lelah Betul gak Capek Lebih baik Udah lah Berbagi aja buat sekolah Setuju Angkat tangan Yuk semuanya Bilang Ketemannya bilang Hey teman Mulai hari ini Ingat waktumu Masa muda Sebelum masa tua Berdiri semua Berdiri Berdiri Go Go Salah Tidur semua Enak Dingin Yo bilang Hey teman Oke Rangkul Temennya Rangkul Tidak Tidak ada Menjelekan Kanan Kiri Yang ada Sahabat Besti Sukses berjamaah Kesurga pun berjamaah Kalau ke surga sendirian Enggak asik Enggak rame Enggak bisa ngomongin orang lain Siap 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 Bilang Kanan 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 Kiri 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 Kanan Kiri Aku Sudah Tau Siap ya Ntar Saya masukin TikTok Lab Ibu 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 Guru Dosennya Biar viral Tuh Dua Tiga Kanan Kanan Kiri Kanan Aku Sudah Atas Atas Asik Bawah Atas Depan Depan Belakang Depan Tepuk tangan Masih berdiri Masih suak Sini Tiga Maju Maju Go Maju Sini Tiga Tiga Semangat Namanya siapa Diva Sudah terkenalkan Diva Dari mana Temanggung Tetangga Nanti main ke saya Semasa berapa Paut kan Oh bener Kamu dari Bojonegoro Aryo Bojonegoro Bojonegoro Siapa Aryo Aryo Saya besok November Di Bojonegoro Di pesantin Yahki Kita lagi menerapkan Ini besok Guru Paut Metode Jiharkah Irama Hafal Hadis Dengan gerakan Pakai Irama Jiharkah Nanti yang mau Saya ajarin Biar diundang lagi Maksudnya Kamu siapa Nanya Adika Dari mana Saya dari Coklat Coklat Oh ya Allah Coklat Coklat Oh tetangga Coklat Coklat Saya Saya Moji Mojang Cianjur Cianjur Coklat Gak kalah Saya Oke Kita Mana yang terawat Dan tak terawat Siap Tangan gini Siap Pak minta tolong Saya ada waktu Masih Siap Yuk Ikut semua Tanya Fokus Ini di awal Mempunyikan Tuan Atau Mempunyikan Tuan Oh 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 Mbak Di sini maksudnya Si mbak malah duduk Ke saya Kesambing saya Si mbak Nyekel ke maksudnya Gimana ya Bingung juga Depan coba mbak Kamu sebelah sini Kamu sini mbak Ini asisten saya baru Isi saya mohon maaf Siap Oh isi saya ikut Lihat Sini Yuk Kalau gini Yuk tampilin Siap Double Double Coba Gini Eh Sini Lihat Dis Dis Barang Lagi saya Siap Siap Itu dua tiga Double Double Dis Dis Yang kedua Double Double Dead Dead Pertama Dis Kedua Dead Siap Itu dua tiga Double Double Dis Dis Double Double Dead Dead Yang ketiga Double Dis Double Dead Lagi Double Dis Double Dead Dari awal Tuh dua tiga Dis Dis Double Double Dead Dead Double Dis Double Dead Yang keempat Terakhir Terakhir Masa jurusan Piaun gak cerdas Saya aja cerdas Double Double Dis Dead Yang keempat Double Double Dari awal ya Bisa mbak Tuh Dari Dari Double Dis Dis Double Double Dead Double Dis Double Dead Baik 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 Kameramen Mau masuk ke TikTok Kita tolong Nanti kalau Udah depan Baru ke belakang Yang bagus Siap Siap Ulangi Tuh dua tiga Double Double Dis Dis Double Double Dead Dead Double Dis Double Dead Double Double Dis Dead Ulangi Ulangi Kang Kang Sebagai Apa namanya Pertama Matiin dulu Jadi Untuk Apa namanya Latihan Kesini dulu Full Udah beres ini Baru kesana Jadi fullkan disini dulu Jadi untuk Apa namanya Kalau pelatihan Selasih dulu Siap Oke Siap Kamera Action Tuh Dua tiga Double Double Dis Dis Double Double Dead Dead Double Dis Double Dead Double Double Dis Dead Siap 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 Kesana Siap Tuh Dua Tiga Double Double Dis Double Double Dead Double Dis Double 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 Dis Ulangi Agak cepat Tuh Dua Tiga Double Double Dis Double 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 Dis Double Double Tepuk 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 Oke, masih berdiri mas. Thank you. Makasih. Iya lagi. Lagi-lagi. Oke, yang kedua. Siap. Halo. Soalnya ada yang di depan, di belakang. Udah gini. Nah ini teknik meng-onkan seminar. Ini besok kalian jadi pembicara, jadi dosen. Di saat gelombang, jadi harus dikuasai empat. Ini tool. Cara meng-alphakan. Gelombang itu ada empat. Satu apa? Alpha, beta, theta, delta. Di belakang tadi udah theta gini. Halo, karena AC enak. Kayak di bis itu. Ada orang ceramah itu. Nah hop. Sekarang udah theta, alphakan lagi. Di mana materi itu akan masuk di gelombang? Alpha. Saatnya on dendrit, impal listrik, lagi gini-gininya. Di stimulasi. Siap ya? Coba. Yuk, tangannya gini. Satu. Paha. Kanan. Kiri. Oke. Satu. Paha. Kanan. Kiri. Lagi. Satu. Cepat. Satu. Paha. Kanan. Kiri. Satu. Oke. Sekarang pakai audio. Suara. konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Coba. Tepuk konsentrasi. Kon. Konsentrasi. Mari. Kon. Konsentrasi. Dimulai. Sekarang absen. Contoh. Saya sampai ke Mbak Kori. Siap ya. Lihat. Lihat. Kan. Konsentrasi. Mari. Konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Nama saya. Dedet. Nama saya. Kamu gini. Nama saya. Dipa. Coba. Nama. Nama saya. Dipa. Terus. Oke. Nanti pas tepuk. Sama absen. Bareng. Tapi pas absennya satu-satu. Tepuknya ikut. Sama. Pas saya kan. Nama saya. Kamu juga gini. Tapi gak usah ngomong. Kamu absennya pas. Lagi bagian kamu. Terus. Oke. Contoh. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Mari. Konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Nama saya. Dedet. Nama saya. Dipa. Nama saya. Aryo. Nama saya. Bisa-bisa. Kalau panjang. Nanti kan anda praktek PPL. Misalnya di TK. Di PAUD. Di KB. Anda lakukan banyak gerakan. Dengan kata-kata. Yuk ikutin saya. Gerakan adalah. Ulangi. Menurut. Doktor. Paul. E. Deninson. Gerakan. Adalah. Pintu. Menuju. Pembelajaran. Ulangi. Itu udah tiga. Gerakan adalah. Pintu. Menuju. Oke. Absen lagi. Kalau namanya panjang disingkat. Nanti ya. Misalnya Basri Komariah. Baskom. Misalnya ya. Jangan panjang. Basri Komariah. Kepanjangan. Tepuk tangan buat mereka semua. Silahkan duduk. Tepuk. Terima kasih. Mulut ini. Hati ini. Mau bilang. Ulangi. Tepuk. Terima kasih. Mulut ini. Mulut ini. Hati ini. Mau bilang. Terima kasih. Oke. Kelompok ini. Siti Aisyah menghadap sini. Siti Hotija menghadap sini. Yang. Ini Siti Komariah. Baskom. Ya kelompok Baskom. Ya ini. Oke. Siap. Dengerin saya. Kalau saya bilang go. Coba pindang pundaknya. Pundaknya. Pijit 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 pijit. Pijit pijit pijit. Oke. Siap. Halo. Pegang pundaknya. Kalau saya bilang go. Jawab go. Coba. Go. Go. Kalau back. 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 Kalau go. Satu langkah ke depan. Go. Go. Coba ya. Go. Go. Bagus. Kalau back ke belakang. Satu langkah. Back. Back. Oke. Go. Go. Back. 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 Go. Eh. Masa back. Go. Back. Go. Back itu ke belakang. Bukan back go loh. Back go. Siap. Ulangi. Go. Go. Siap. Ulangi. Video. Siap. Mulai. Back. 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 Go. 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 Back. Go. Back. 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 Go. Go. Back. Go. Go. Back. Go. Yang ketiga. Yang ketiga. Kalau saya bilang stay. Stay. Balik kanan. Misalkan yang sini. Stay. Stay. Nggak usah maju. Nggak harus mundur. Cuma balik kanan. Stay. Stay. Siap. Yuk. Ya sini dulu. Oke. Are you ready? Ready? Maju. Go. 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 Back. Go. 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 Back. Go. Back. 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 Oke, duduk lagi, duduk lagi. Halo, semangat. S, T, S nya apa? T nya apa? H nya apa? Jangan lakukan habit kebiasaan yang positif. Mulai baca, ngaji, ibadah, doha, tahajud, mulai sekarang dihabitkan. Biar apa? Menjadi kebiasaan yang positif. Makanya dipaksakan dulu. Paksa, bisa, biasa. Ini untuk melatih anak-anak juga harus empat. Paksa, bisa, biasa, budaya. Halo? Kalau sudah punya habit bagus, rizkinya pun bagus. Halo? Yuk ikuti saya, naikkan ke atas tangan-tangan. Sukses terbentuk dari karakter. Karakter terbentuk dari kebiasaan. Kebiasaan terbentuk dari pola. Sukses, karakter, biasa, pola. Paham? Sukses. Kalau karakternya sukses, itu akan cepat sukses. Maka karakter yang baik, itu akan cepat suksesnya. Nah, maka karakter dibentuk dari mana? Kebiasaan kita. Maka kalau kebiasaannya dua, tahajud, hajat, taubat. Tiap hari. Ngaji, ngewirid. Ini mah, dolan nama. Dolan maning, nanti duit. Singgulnya duit, sopo? Bapak, ibu eh. Nah, kalian dengan enak. Setuju? Terakhir. Fashion, vision. Action. Passion. Halo? Terakhir, collaboration. Empat on. Apa? Kerjasama yang baik. Yuk, mulai hari ini sesama mahasiswa masuk baik, kerjasama. Sehingga Piaud, UIN, Sundan Kalijaga, Yogyakarta mendapat nilai-nilai terbaik terus. Amin. Akreditasinya bagus terus. Amin. Dosen-dosennya semakin mantap dan hebat dan kreatif. Amin. Dan besok rizkinya juga semua dosen dilancarkan. Amin. Terutama mahasiswa-mahasiswanya jodohnya dimudahkan. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Seru, tenang ya Allah. Baik. Saya dikit ada waktu tanya-jawab. Boleh. Saya kembalikan ke moderator. Tepuk tangan buat moderator kita. Saya haus. Enggak disiapin. Sekali lagi dong tepuk tangannya untuk Kang Deden. Jadi kita udah pembahasan sangat banyak ya. Kita belajar icebreaking banyak juga dari Kang Deden. Terus ada kunci sukses juga. Mungkin dari teman-teman yang masih mengganjal. Atau ada yang ingin ditanyakan untuk dua orang penyanyi. Silahkan. Silahkan yang tanya, angkat tangan. Ada. Mana? Oh itu tuh. Boleh. Boleh. Silahkan. Silahkan boleh. Yang keras suaranya. Maju aja. Maju sini. Mobi boleh? Enggak. Bismillah. Menolakan nama saya Hisham Fadul Rahman. Hisham Pak. Hisham. Saya Hisham. Asal Bangka Belitung. Wih Bangka Belitung. Saya dua minggu lagi ke Bangka Belitung. Sip. Nanti saya mampir ya. Tapi saya disini Pak. Oh disini ya. Yang ibumu. Lanjut. Semester tiga. Angkatan 2023. Mungkin ini lebih ke pribadi Pak ya. Maksudnya ya. Maksudnya. Maksudnya Pak pribadi. Enggak Pak. Apa sih yang membuat motivasi Bapak untuk masuk ke Piaud itu Pak? Oh iya. Terus kenapa Piaud gitu. Karena kalau itu kenapa Bandung. Nah ini kenapa Piaud. Siap. Mungkin tajam Pak ya. Satu lagi. Satu lagi. Terima kasih. Tepuk tangan Pak Tia. Satu lagi. Putri. Putri. Oh. Yuk sini mbak. Lari mbak. Lari. Biar langsing. Oleh disana gak apa-apa. Kasian capek. Saya aja. Ini banyak gerak itu insya Allah bahagia. Kalau banyak gerak itu keringat keluar. Maka kalau ingin bahagia belajar dari orang gila. Orang gila itu bahagia kenapa banyak gerak. Betul gak? Maka yang benar. Perkenalkan nama saya Lia. Lia. Dari Lampung. Lampungnya mana? Lampung Timur. Lampung Timur. Saya besok Lampung Selatan. Banyak sekali ya Pak. Banyak sekali. Pakai tiap hari keliling. Alhamdulillah. Dari Piaut Angkatan 21. Semester 7. Untuk pertanyaannya kan tadi. Kalau kita mau sukses kan kita bisa kerjasama. Nah untuk orang seperti saya yang sedikit introvert. Kurang bisa untuk. Kurang bisa untuk bekerjasama atau mau nanya sama orang itu malu. Kayak gitu loh Pak. Takut aja. Soalnya kadang itu. Kadang itu kan pikiran kita gini. Kita mandang orang kan. Kayak. Ih orang ini kok gini. Nah nanti takutnya orang itu mandang kita kayak gitu. Tepuk tangan, tepuk tangan. Lampung Bubble. Bangka Belitung. Pertama Mas Isham. Bagaimana kerja sukses kok kayak saya. Kenapa sih ngambil Piaud? Kenapa sih gak ngambil? Pinginnya kamu ngambil apa saya? Gak tau. Satu. Kenapa saya Paut? Karena saya sudah membidangi Paut. Saya punya sekolah Paut. Dan saya sudah menggeluti Paut. Halo. Saya pingin ngambil Paut. Motivasi dari mana? Karena saya sudah untuk black Paut. Sudah sampai mendalami dan praktisi Paut. Kedua. Saya kenapa ngambil S2 Piaud? Itu juga lulusnya paling lama. Saya ngatakan, saya kan semua S1 langsung S2 ya. Saya sudah punya anak 4 baru S2. Dulu pernah S2 ngambil manajemen. Di STIE. Kemudian ngambil Paut. Ini pingin dokter. Doktor. Cuma gak mungkin otak saya belum keotakan. Atau waktunya juga waktu. Nah. Yang kedua. Saya pingin masuk jaringan Piaud se-Indonesia. Akhirnya saya masuk kan. Masuk grup Piaud. Jadi masuk Piaud. Dan saya ingin meneliti. Karena saya pingin menulis buku-buku Paut yang dibutuhkan. Dan mahasiswa PASKA sama S1 Paut itu apa? Saya cek. Oh keren. Ini, 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 ini. Tapi saya lihat pas mahasiswa masuk itu. Kok gak pada punya bukunya? Tapi kok gak punya pada buku? Berarti kok bikin buku? Gak pada beli buku. Gak laku juga saya. Tapi saya bikin paketan. Akhirnya oh kemampuan ini. Referensi untuk ini itu ternyata banyak ini. Ke manajemen, ke ini, saya jaringan itu. Akhirnya saya punya impian. Saya pingin nulis apa yang saya punya tentang kepaudan. Karena saya praktisi, saya lebih gampang ketimbang dosen. Jaringannya hanya di kampus itu. Dia kadang dosen, dia dengan penerbit. Kalau saya, saya bisa laku di pasalnya kenapa? Karena saya keliling. Saya sebulan dapat seribu sampai tiga ribu buku habis. Jualan buku. Contoh, saya bikin buku icebreaking. Membuka kelas. Saya jual. Kenapa? Saya punya jaringannya luas. Nah kalau saya jual tentang manajemen paut. Saya bisa lebih kuat. Karena saya praktisi misalnya. Dosen kuatnya dari mana? Dari penerbit. Di promokan penerbit. Tapi agak lama. Nah saya ambil. Kenapa harus ngambil paut? Ngambil itu. Ambil jaringan. Untuk apa? Rizki kami juga. Saya ngambil piaut. Set, kena sama dosen-dosen paut. Kedua, nanti yang teman saya. Itu mereka pasti bakal jadi dosen-dosen paut. Ternyata terbukti. Sekarang udah pada keangkat PNS Piau dan Paut Indonesia. Kemarin Batam. Kang, aku sekarang udah jadi dosen yang keangkat. Kapan besok ke Batam? Kan saya jadi ke Batam. Ini nih kamu besok. Saya yakin ingat saya. Siapa Kang Deden? Kamu cari saya. Kang, boleh dong? Akhirnya saya. Halo? Pak Sigit. Seangkatan saya dulu kuliah. 99. Sekarang kan gak nyangkat dia jadi prop, dokter, dan jurusan piaut. Padahal dia jurusan S1-nya bukan piaut. Bahasa harap dia. S2-nya bukan piaut dia. Apa S2-nya Pak Sigit? Teknologi pendirikan. Kalah sama saya dia. Iya kan? Tapi rezekinya Pak Dokter Sigit. Saya seangkatan sama Pak Sigit. Saya di Wai Dasim. Dia di Nurul Umah. Waktu saya jadi mahasiswa, saya jadi mahasiswanya dia. Ya gak apa-apa. Tapi saya menang di, saya sudah punya piaut. Pak Sigit belum punya. Iya kan? Halo? Lah saya menang. Nah ini saya kesempatan. Makanya saya ambil piaut. Akhirnya saya banyak S2 yang piaut, banyak jaringan. S1 piaut, banyak jaringan. Halo? Kemarin pas saya ngisi, disini juga. Waktu pas, apa tuh kumpulan piaut si Indonesia itu namanya Pak? Eh piaut, saya ngisi. Lah kan jaringan saya semakin luas. Jualan buku semakin mudah saya. Jualan bibir semakin mudah juga. Jadi saya cukup bibir, tangan, jualan saya. Halo? Jadi duit gak? Jadi. Makanya jadi entrepreneur tiga. Itulah impian saya. Dan piaut memang aku cinta piaut. Memang udah dari hati karena Allah. Berapapun gaji piaut saya gak lihat. Yang penting menikmatin. Ini saya berbagi gini, saya nikmat banget. Karena Anda besok penerus-penerus, besok mungkin ganti saya. Besok dosennya menjadi trainer piaut. Anda jadi dosen, jadi kayak saya. Mungkin gak? Mungkin. Saya latih. Maka saya bikin TOT piaut se-Indonesia. Besok yang mau ikut boleh, tapi bayar. Ini besok di Merapi. Untuk ngelatih menjadi iklan saya. Besok saya ngelatih se-Indonesia guru paut untuk jadi trainer paut. Di mana? Di Merapi. Di teras Merapi. Camping se-Indonesia tiga hari dua malam. Berapa biayanya? Dua juta. Keren kan? Murah. Tapi diskon jadi satu juta. Tuh, kalau mau segera daftar. Ini besok 27, 28, 29 September se-Indonesia. Kalau berminat, kalau mau naik kelas, buruan dari sekarang. Ambil kesempatan. Jualan sekarang. Itulah kerennya saya. Jualan. Bila keren sendiri. Paham? Oke, yang kedua. Dia orang introvert. Saya orang extrovert. Saya sebenarnya pendiam sih. Kalau tidur. Si mbak takut mengungkapkan sebuah sesuatu karena dia pikiran juga gitu. Emang, orang introvert itu satu gak pedean. Itu memang dasarnya gak pede. Dia tapi sebenarnya pinter. Tapi gak pede. Sayang juga kan. Maka orang yang introvert biasanya dia matematikanya biasanya. Bagus. Orang extrovert biasanya orang lapangan kayak saya. Tukang nyebelin, ngeselin, ngerjain. Tapi kreatif biasanya. Nah, orang introvert biasanya. Diam, ada laler, capluk, dan sebagainya. Tapi kalau udah marah. Oh, marahnya nolong dibelamin dalik gitu. Kalau orang pendiam tuh kalau marah. Wow, kayak gitu. Nah, gimana biar ini? Maka mbak, kalau ingin orang introvert biar pede. Maka gaulah sama orang-orang extrovert. Biar seimbang. Istri saya tuh yang di belakang. Itu introvert banget bu. Tau, istri saya tuh kan dia S1-nya adik kelas. Saya dakwah, dia juga dakwah. Saya BPI, dia KPI. Kalau ketemu saya bu, istri saya tuh gini. Jalannya gini. Kalau ada tiang kejedut itu. Saya mau kenalan aja gak berani itu. Cuma saya lihat, Masya Allah cantik. Udah gitu aja. Cuma bilang Masya Allah gitu aja. Cuma apa? Hup, istri saya saya pedein. Ini jadi cerita tentang saya. Saya semester 7, dia semester 3. Saya langsung lamar, nikah. Saya semester 7 nikah. Belum lulus, saya dapat ijab sah. Halo? Gimana caranya? Setinggal visualisasi aja. Ya Allah, kabulkanlah. Datanglah. Allah selalu tes sosrok. Ku tahu yang ku mau. Dan Allah selalu RCTI. Oke. Jika engkau dekat, aku pun dekat. Maka ya Allah, aku pingin dia. Sampai di atas teman saya. R, R. R. Dianto. Satu ponok juga. Bu R. Dianto teman kita. R. Tuh, si cewek itu besok. Saya jadikan gantungan kunci. Saya bawa kemana-mana. Ternyata Allah ijabah. Eh, saya cari alamatnya. Ini sedikit, cerita sedikit. Karena saya pede. Isinya gak pede. Saya mau kenalan. Gak bisa. Saya cari teman saya. Saya dulu pokalis Ben Gaplok. Saya dulu pokalis Hadroh. Temannya dia seangkatan dengan saya. Anil, rumah dia dimana? Sekelaskan sama dia. Iya, saya lihat kamu masuk kelasnya yang sama. Kenapa, Ben? Minta alamatnya sama nomor HP. Zaman dulu gak ada nomor HP. Pakainya nomor apa namanya? Kalau di kos itu kita telepon pun pakai. Masuk ke kotak atau apa pun namanya? Wartel. Belum wartel kan. Belum ada telepon HP itu. Kalau punya HP itu udah orang kaya banget lah. Saya pernah HP mau akhir. HP itu untuk banting anjing dulu yang gede itu. Yang tebel. Apa nomor HP? Meraknya apa? Bukan Nokia. Simon. Yang batunya gede. Kalau ada anjing balet dong. Langsung mati. Balet itu bahasa Inggris balet dong. Halo. Bahasa Cirebon. Dan. Isi saya, saya jadikan apa? Introvert jadi extrovert. Isi saya itu pendiam. Saya udah kenalan. Saya langsung minta ke ibunya. Bu, saya titip putri ibu. Besok saya S2. Habis jadi dosen. Saya jemput. Saya nikahin. Ternyata belum jadi dosen. Belum lulus. Sudah saya nikahin. Karena ibunya bilang. A'a cepat nikah. Saya diuji ceramah di kampungnya. Silahkan ceramah dan ngaji Quran. Itu udah bagian. Saya ngaji Quran sama ceramah. Akhirnya mbahnya. Kiainya. Udah. Gak usah lama-lama nikahkan. Akhirnya saya jadi mantunya. Alhamdulillah. Nah kembali. Ini kembali ke extrovert dulu. Ini cerita saya. Hop. Introvert. Akhirnya saya isi itu. Kalau ketemu orang. Malu dia. Akhirnya saya hilangkan kemaluannya semua. Maksudnya. Rasa malunya. Maksudnya salah saya ngomong. Saya cabut. Dongeng. Dongeng. Boro-boro bisa dongeng. Ngomong sama orang nih. Dia kalau. Alumnian gak pernah hadir. Malu dia. Kalau udah ngomong sama teman. Oh udah gak bisa dia. Halo. Saya langsung ajarin. Waktu itu saya bohongin. Udah nikah. Mi. Kalau kok orang itu gimana? Malu. Malu. Lepasah sarjana KPI kok malu. Kan komunikasi penyiaran. Harusnya pinter ngomong. Niar. Bukan niar kutu. Niar radio. Bukan niar ini kan. Bukan kan. Kan ngomong. Eh. Isi saya. Enggak berani. Karena isi saya bukan anak pondok. Dia anak di rumah. Dan pemalu banget. Makanya saya datang pun. Jadi dia. Saya yang nerima ibu bapaknya. Karena saya gak mungkin dia pasti nolak saya. Karena dia pendiam. Makanya bapak ibunya saya rayu. Nah. Hup. Akhirnya saya latih dongeng. Waktu dongeng di Jogja. Tingkat nasional. Kabimo jurinya. Saya ikutkan. Ternyata juara tingkat nasional. Saya latih. Eh. Yang kedua. Saya pura-pura bohong. Demi kebaikan. Waktu ada. Saya suruh juri-juri. Dan saya mendongeng. Isi saya ikut. Saya pura-pura sakit. Usus kebelit. Mi. Sakit banget. Kenapa? Usus. Nah usus-usus kenapa? Tadi kan gak apa-apa. Gak tau. Padahal. Saya bilang. Mi. Gantiin. Sulu saya dongeng. Isi saya berani apa enggak? Karena udah saya latih. Akhirnya. Terus dongeng. Apa? Saya kan gak persiapan. Tolong demi aku. Masa aku harus. Megang perut. Di depan anak-anak. Aku ini gak tau. Nabi minum. Makan apa. Aku gak makan apa. Cuma liat wajah kamu. Apa hubungannya dengan sakit perut? Saya ke kamar mandi. Pas ke kamar mandi. Dipanggil. Kang Deden dongeng. Kan saya masih ke kamar mandi. Pura-pura saya sembunyi. Pas isi saya maju. Saya nonton di belakang. Ngintip. Saya lihat isi. Ternyata isi saya berani tampil. Ternyata bisa juga. Kan dia sering lihat saya. Akhirnya kemaluannya hilang. Chat mulai. Akhirnya ketagihan. Yang kedua. Saya ngisi pengajian ceramah. Di masjid ibu-ibu. Ibu-ibu harga pada deng jam. Iya. Saya waktu dari Jogja. Saya bilang. Mi. Saya masih lama. Tolong diganti pengajian. Isi saya juga bingung lagi. Terus saya ngisi ngaji apa? Nah kamu kan KPI. Kan banyak. Itu buku Abi. Hadis Abi. Catat Abi. Contek. Ngisi apa? Untung isi saya suka sejarah. Suka lihat baca sejarah. Suka seluruh sejarah. Kalau lihat saya gak suka. Sukanya sejarah. Seret. Padahal saya masih jauh. Padahal masih deket lampu merah ke rumah. Tinggal 5 menit lagi. Saya bilang. Saya gak bisa. Bi. Cepetan. Gak bisa. Gak keburu. Hanya dia yang ngisi pengajian. Nangis isi saya. Lihat tentang sejarah. Ibu-ibu nangis semua. Lihat isi saya nangis. Isi saya tuh nangis bukan karena sejarahnya. Dia takut. Takut gisi. Takut gak ketik. Kayak tadi si ibu. Takut gini lah. Karena orang introvert itu ketakutan. Karena gak pede. Takut. Jemaah tuh. Akhirnya tanya saya ke ibu. Ibu. Isi saya kemarin. Gimana? Semua jemaah. Terpesona. Nangis semua. Nangis. Kenapa nangis? Ustadahnya nangis. Karena sejarahnya keren. Bagus. Pas saya tanya. Mi. Jemaahnya gimana? Nangis semua. Aku tuh bukan karena sejarahnya. Aku takut. Akhirnya. Dari itu. Isi saya sekarang. Ngisi pengajian. Ganti saya. Nangis parenting. Kenapa? Ternyata bisa dilatih. Nggak. Eh enggak. Dek. Kamu. Belatihlah. Pedekan. Bergaul dengan orang-orang extrovert. Kalau bisa cari suamimu yang extrovert. Kayak saya. Kamu dijamin ikut extrovert. Halo. Paham? Terima kasih. Masih ada waktu? Habis? Habis. Oke. Kalau habis saya balik. Beri tepuk tangannya dong. Untuk Pak Dede. Iya. Iya. Jadi ini karena udah jam 12 ya. Udah siang ternyata. Udah lebih malah. 12 menit ya kok ya. Seru sekali untuk siang hari ini. Bisa mungkin bisa saya simpulkan sedikit ya. Untuk kunci sukses itu ada yang pertama niat. Yang kedua adalah kuasai ilmunya. Dan yang ketiga adalah habit atau kebiasaan. Dan dari kata-kata beliau. Ada kata-kata yang bisa mungkin kita ingat ya. Sampai nanti. Sukses itu terbentuk dari karakter. Dan karakter itu terbentuk dari kebiasaan. Mungkin sebelum saya tutup. Saya izinkan saya untuk pantun dulu ya. Boleh? Boleh. Buah apel. Buah kiwi. Buah. Buah jeruk. Buah blueberry. Mungkin cukup sampai di sini. Saya Kori Atul Lelya. Pamit undur diri. Saya Heidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.